Selamat hari minggu teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya aku pengen kalian, aku pengen nanya sama kalian, pengen nanya apa gitu. Kalian itu kalau dalam berhubungan itu suka diperhatiin gak sih? Suka diperhatiin gak? Jawab tolong. Suka diperhatiin? Maksudnya kalian suka gak diperhatiin gitu? Gak suka? Yakin? Netral. Tapi biasanya suka diperhatiin apa enggak? Ayo, suka diperhatiin apa enggak? Suka diperhatiin apa enggak? Ayo, suka diperhatiin apa enggak? Ferio, eh Ferio abis dari liburan nih. Kamu suka diperhatiin gak? Kamu sama mama kamu suka, kamu pengennya tuh mama kamu perhatiin kamu apa enggak sih? Gini. Netral. Koas aja deh, koas. Koas itu sama Cineke gitu, Koko suka diperhatiin apa? Koko tuh pengennya tuh diperhatiin apa gimana gitu? Ya kalau diperhatiin yang baik ya, ya suka. Suka ya. Nah teman-teman, sama kayak Tuhan kita. Tuhan kita tuh juga suka diperhatiin teman-teman. Oleh karena itu, aku pengen kita fokus sama kebaktian hari ini. Aku pengen kalian silent HP kalian. Kalian boleh fokus sama Tuhan untuk ibadah kali ini aja. Untuk sekitar dua jam aja lah paling lama lah. Oke, teman-teman boleh silent dulu HP-nya. Setelah itu aku pengen kasih kalian waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai ya teman-teman. Sekali lagi lah ya, biar asik. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya nih semua nih? Kayaknya aku udah lama nih gak ngeliat banyak yang baru hadir lagi. Gimana kabarnya yang di sana? Baik. Puji Tuhan. Oke. Masih Kristen kan ya? Masih, masih. Masih. Oke. Puji Tuhan, minggu depan dateng lagi ya. Nah tapi aku hari ini melihat sesuatu yang berbeda ya kayaknya ya. Kok kayak ada yang indah-indah gitu? Aku pake kacamata dulu ya. Ya ampun ternyata ada anak-anak sekolah Minggu yang baru dateng hari ini. Yeay, beri tepuk tangannya yuk. Yeay. Kalau kalian bertanya-tanya ini apa sih? Welcome to KR Pernias. Kalian terpilih untuk menyaksikan kebaktian pertama kalian. Saya liturgisnya. Kalian harus bersyukur gitu loh. Saya juga bersyukur. Saya bisa melayani hari ini. Dan seperti yang saya bilang, hari ini tuh indah banget ya. Karena banyak manusia-manusia yang dateng hari ini yang saya udah lama gak liat gitu. Dan ada juga yang baru saya liat gitu. Dan karena begitu indahnya hari ini, aku pengen ngajak kita sama-sama bangkit berdiri dan memuji dia dengan menyanyikan lagu Seindah Siang di Sinari Terang. 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 Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi kita. Kasihnya besar, agung dan mulia. Cara Tuhan mengasihi kita. Yuk kita mau sama-sama memuji dia lagi. Lebih semangat lagi. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi kita. Tuhan ku lembut dan penyayang. Dan aku mengasihi dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi kita. Tidaknya tetap bersertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tetap bersertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tetap bersertaku, dan segala pengharapanku. Dan aku mengasihi dia. Cara Tuhan mengasihi dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi kita. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan ala Bapak Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Mertai teman-teman sekalian. Dan bersertaku juga. Teman-teman silahkan untuk duduk. Nah teman-teman tadi kita udah nyanyi lagu soal indah-indah ya. Tapi sebenernya tuh kita gak bisa membohongi diri kita sendiri ya. Kalau hidup itu tuh gak selalu indah gitu. Pasti ada aja saatnya kita ngerasa hidup itu menyakitkan gitu loh teman-teman. Nah aku pengen nanya nih sama teman-teman. Teman-teman ada gak sih kalanya kalian ngerasa ini maksud Tuhan apa yang ngizinin ini terjadi ya? Kalian ngerasa gak ngerti gitu sama apa yang terjadi di kehidupan kalian. Kalau ada boleh angkat tangan? Segini aja? Oke. Karena kalian angkat tangan kalian terpilih gitu. Kalian terpilih. Kalian harus bersyukur gitu. Nat, boleh ceritain gak apa yang tadi kamu angkat tangan soal apa gitu? Terkadang kayak ngerasa kok kayak gini sih gitu. Kalau aku mungkin ngerasa kok aku masih butuh support system tapi kok di saat aku butuh pada hilang semua ya gitu. Oke, dalam ya. Nah, karena Nat udah terpilih aku juga mau ngasih sesuatu lah. Masa gak mungkin lah aku gak memberi sesuatu kepada orang yang udah membantu pelayanan aku gitu. Nat suka kacang apa susu? Enggak harus pilih. Ah yang kuning. Tapi sayangnya dalam kehidupan itu kita gak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Sayangnya gitu. Sorry ya. Sorry. Karena kita tuh harus real-real aja gitu. Enggak mungkin kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Masih ada satu lagi? Ada yang mau? Ada yang mau? Nah. Sayang sekali. Sebentar. Seperti yang saya bilang tadi kita gak bisa selalu mendapatkan yang kita inginkan. Kita harus ada effort ya. Sama kayak dapetin. Eh enggak. Sorry. Oke. Saya pengen nanya tapi nanti aja ini buat nanti ya saya tabung dulu ya nanti. Saya tabung dulu. Oke teman-teman. Soal kita gak ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Saya juga pernah teman-teman. Teman-teman disini siapa yang pernah ditolak? Ditolak luas ya konteksnya ya bukan ditolak pasangan doang ya kayak. Oh Koko pernah? Tapi saya gak mau dengar cerita Koko ya nanti takutnya korba jadinya. Nanti aja ya Koko. Saya juga pernah ditolak teman-teman. Tapi bukan ditolak cewek ya. Kalau ditolak cewek bukan saya sombong saya gak pernah nih. Saya gak pernah. Ya karena Koko gak pernah debak cewek. Ya iya iya udah Bel. Udah Bel. Udah. Sudah diperjelas ya Bel. Oke. Nah. Saya ditolak apa? Saya waktu itu tuh ditolak perguruan tinggi negeri teman-teman. Itu saya ngerasa sebenernya saya sadar kalau saya itu gak terlalu usaha gitu. Jadi waktu itu tuh namanya masih SPM PTN teman-teman. Saya belajar itu sekitar baru hamin 2 minggu atau mungkin hamin sebulan gitu ya. Ketika orang-orang udah persiapan dari setahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya gitu. Dan ya pada akhirnya saya ikutin ujian ya dong. Dan saya usaha sebisa saya dengan hasilnya yang tentunya saya dapatkan ya dengan usaha saya juga gitu. Pada akhirnya saya ditolak gitu teman-teman. Tapi saya gak langsung marah sama Tuhan pada saat itu. Oke saya ditolak yaudah gitu. Saya ikut ujian mandiri teman-teman. Waktu itu ada namanya SIMAK buat ikut UI. Terus ada saya ikut macam-macam gitu teman-teman. Saya ditolak lagi. Ditolak bukan sekali dua kali doang gitu. Ditolak terus-terusan untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu teman-teman. Pada saat itu saya ngerasanya malu. Saya ngerasa marah gitu. Karena koko saya ini kan masuk UI gitu. Dan langsung masuk gitu gak pakai ujian mandiri segala macam gitu. Dan ya saya ngerasa Tuhan pressure di keluarga saya itu cukup berat gitu. Kalau saya gak masuk perguruan tinggi negeri, saya malu dan saya gak yakin saya bisa lebih nyaman gitu di keluarga saya gitu. Karena ya pastinya harapan orang tua saya, saya juga jadi orang tua saya pasti berharap besar sama saya sendiri kan. Dan pada saat itu saya marah sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Kenapa saya gak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri aja gitu. Karena saya pengen renganin orang tua saya, saya pengen renganin keluarga saya. Cuman kenapa Tuhan ngizinin ini terjadi? Apa sih maksud Tuhan? Dan pada saat itu saya cukup menjauh dari Tuhan. Dan saya ngerasa seringkali mungkin di dalam kehidupan kita, kita ngerasa Tuhan itu gak ada gitu. Kita ngerasa kalau Tuhan ada kenapa ini semua terjadi. Tapi teman-teman, aku ada sebuah lagu yang berjudul Pelangi Kasihnya. Aku ngerasa mungkin banyak hal yang kita alami gini kita gak ngerti sekarang. Tapi aku rasa lagu ini tuh akan menjawab segala pertanyaan kita. Aku pengen kita pahami seluruh liriknya karena aku yakin lagu ini akan menjawab segala kebingungan kita. Yang kita alami sekarang ini kita mungkin gak ngerti. Mungkin banyak cobaan-cobaan yang terus menghampiri hidup kita. Tapi aku mau percaya kalau itu gak akan melebihi kekuatan kita. Pada Tuhan sudah merendah suatu karya yang agung mulia. Tuhan sudah merendah suatu karya. Tuhan sudah merendah suatu karya. Tuhan sudah merendah suatu karya. Terima kasih. Seatnya akan tiba nanti. Seringkali kita ngerasa Tuhan itu malah memberi kita ular beracun gitu. Padahal kita mintanya roti. Tapi teman-teman lagu ini pengen bilang kalau ya mungkin kalian gak ngerti apa yang kalian alami kali ini gitu. Tapi lagu ini pengen berbicara kalau indah selalu yang Tuhan beri. Dan tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang aku mulia dalam kehidupan kita. Yuk kita mau sama-sama menyembah dia lebih dalam lagi. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada kita. Satu hal yang perlu kita tanamkan di hati, kalau indah semua yang Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah. Tangkan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Kita mau percaya kalau susah nanti, kita pasti akan lihat pelangi kasih. Yuk kita mau sama-sama sekali lagi, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang aku mulia. Saatnya akan tiba nanti. Tuhan sedang merendah, suatu karya yang aku mulia. Kita akan lihat pelangi kasih. Melihat pelangi kasih. Hal-hal yang terasa seperti ular beracun. Sehingga kita berusaha mencari penghiburan sesaat. Yang namanya dosa. Dosa itu bisa banyak. Bisa nyontek mungkin. Bisa juga pornografi. Bisa juga bohong. Macem-macem teman-teman. Tapi teman-teman aku pengen kita bertanya deh sama diri kalian sendiri. Kalau kalian namanya Steven gitu, kalian boleh panggil diri kalian. Pen, lu nyaman gak sih sebenarnya akan keberdosaan lu gitu? Aku pengen kita nanya sama diri kita sendiri. Apakah kita nyaman? Kalau teman-teman udah bertanya sama diri kalian. Aku tahu kalau mungkin kita itu jauh di lubuk hati kita tuh, kita pasti gak nyaman akan keberdosaan kita tersebut. Tapi mungkin pastinya kita seringkali ngerasa, tapi aku udah terlalu jatuh Tuhan. Aku udah jatuh. Jatuh banget. Sehingga kayaknya aku udah gak mungkin bisa bangkit lagi Tuhan. Jadi kita lebih memilih untuk hidup di dalam keberdosaan tersebut karena kita ngerasa kita udah gak bisa jatuh lagi. Kita udah terlalu jatuh gitu. Kita udah kotor banget. Tapi teman-teman, Tuhan pengen bilang ke kita. Kalau kalian cukup dateng. Kita gak akan bisa laluin ini semua kalau Tuhan gak bersama kita. Yuk kita minta, kita mau sama-sama katakan, Oh Allah ku jenguklah diriku. Oh Allah ku jenguklah diriku Tuhan. Ujilah hati dan pikiran. Ujilah hati dan pikiran ku. Aku telah berdosa dan cemaran. Aku telah berdosa dan cemaran. Aku telah berdosa dan cemaran. Ya Tuhan Takungkanlah dendam dan nafsu Tinggallah di hatiku Tuhan Takungkanlah dendam dan nafsu Tinggallah di hatiku Teman-teman yang sudah selesai melakui, yuk kita mau sama-sama nyanyiin baik dirimu teman-teman Berkaryalah dalam hidupku Mari berkarya Dalam hidupku Biarlah firmanku yang menjadi tumpuan hidupku Teman-teman mari kita berdoa Tuhan Ini kami anakmu Yang mungkin Seringkali melakukan dosa dan menyakiti hatimu Tuhan Tuhan hari ini kami telah bertanya kepada diri kami sendiri ya Tuhan Apakah kami nyaman hidup dalam keberdosaan tersebut ya Tuhan Dan kami yakin Dan kami yakin Kami gak akan nyaman dalam hidup Keberdosaan tersebut Pimpin kami ya Tuhan Agar kami dapat memiliki kuasa untuk Hidup di dalam jalan kebenaranmu ya Tuhan Biarlah kami bisa memanfaatkan Kebebasan yang telah engkau berikan Untuk hidup di dalam engkau saja ya Tuhan Ampunilah kami ya Tuhan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Teman-teman aku undang untuk bangkit berdiri Kita mau membacakan berita anugerah kita Berita anugerah kita diambil dari Masmur 136 ayat 1 Aku akan membacakannya untuk teman-teman semua Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Oke teman-teman karena kita telah ditebus dari segala dosa kita Dan aku percaya kalau kita telah diberikan kuasa Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjalani kehidupan yang benar Ku diberi kuasa Karena ku kuasa ku kuasa Ku Guasa invincible Kuraktanku ku pulau Engkau merisai hidupmu Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kami bukti kebenangkan Ku bersorak merayakan Terpujilah kau Raja, sialah Raja Simpi kuasa Raja Mulia Penyakutan pusu di bawah kamu Kami bukti kuasa Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku Jangan berjaya di bawahku Bila Allah ada bersamaku Jangan berjaya di bawahku Sungguh besar Sungguh besar kau Tuhanku Engkau merisai hidupmu Ku berdiri dengan iman Iman siapa? Iman dalam Yesus Tuhan Kami bukti kebenangkan Ku bersorak merayakan Terpujilah kau Raja Sekali lagi kita katakan sungguh besar Kami bukti kebenangkan Sekali lagi kita katakan sungguh besar Simpi kuasa Raja Bila Allah hadupku Ku berdiri dengan iman Kami bukti kebenangkan Yang kau merayakan Terpujilah kau Raja Sekali lagi kita katakan tu Terpujilah engkau raja, segala raja Terpujilah engkau raja, segala raja Teman-teman silakan untuk duduk Seperti yang tadi aku udah bilang ya, Tuhan itu juga suka diperhatiin teman-teman Jadi aku pengen kita semua siapin hati kita, kita mau dengerin firman Tuhan Kita mau diam di hadiratnya Diam di hadiratnya Dengan ikutan, dengan hadiru Ku rindu memandang, macamu Tuhan Di dalam kekudusanku Dibu aku dekat Dalam hatimu Ku rindu mendengar Dibu aku, Tuhan Di tempatku Kudusanku Ku rasakan kasihmu Nyerindanya kekudusanku Ku rindu dengan kasihmu Dia yang tidak di hadiratnya Dia yang tidak diratu Ku rindu dengan kudusanku Ku rindu dengan kudusanku Ku rindu dengan kudusanku Dan ku berju Ku rindu Diam di hadiratnya Ku rindu Ku rindu Ku rindu Ku rindu Memangkan wajahmu oh Tuhan Di dalam kemudusanku Bawa ku dekat kepadamu Bawa ku dekat Dalam hatimu Dalam hatimu Ku rindu mendengar suaramu Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan Di dalam kemudusanku Ku rasakan kasihmu Ku rasakan kasihmu Dan indahnya kemudusan Dan indahnya kemudusan Ku hidupkan kasihmu Diam di hadiratku Diam di hadiratku Ku menangkan tanganku Ku menangkan tanganku Dan ku bersyukur Menjembatku Ku hidangkan kasihmu Dan indahnya kemudusan Tuhan Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya buka dengan pantun ya. Ya ini dari pantun saya, saya buat dadakan. Dari Klaten ke kota Jakarta, naik kereta, sampailah di sini pukul tigaan. Salam keren dari komisi, maaf, salam keren untuk komisi remaja semuanya. Jadilah generasi yang merdeka dan pertumbuh bersama dengan GKI perniagaan. Amin. Saya pendeta Luka Suprastawa dari jauh, saya pendeta Luka Suprastawa dari jauh, GKI Klaten. Ada yang tahu klaten? Ada yang tahu klaten? Ada di peta loh, yakin ada di peta. Pernah ke Jogja, 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 pernah ke Jogja. Nah, klaten itu di tengah-tengahnya. Jadi kalau dari Jogja ke Jogja atau Solo ke Jogja, lewat kota Klaten. Kota kecil, nah kalau mendengar melihat perambanan, itu wilayahnya Klaten sebenarnya, bukan Jogja. Itu miliknya Klaten. Dan sedikit promosi ya, Klaten itu banyak umbul. Tahu umbul? Sumber air. Ada sumber air. Terima kasih. 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 orang tahu bisa 24 jam memantau saudara, kan enggak, saudara bebas. Nah hari ini kalau ingin bertumbuh menjadi generasi yang tadi keren, maka oke, atas kebebasan-kebebasan yang ada harus tetap memperhatikan apa yang namanya berguna atau tidak. Berguna atau tidak sini, aplikasi ini berguna atau tidak, dan seterusnya. Lanjut, yang kedua, dalam kalimat yang sama, dalam ayat yang sama, bebas tapi membangun atau tidak, dikatakan ya, segala sesuatu dibolehkan tetapi tidak semuanya dapat membangun. Ini penting dalam pertumbuhan saya ketika SD, SMP itu dari desa Ceringus, tahu Ceringus ya, Ceringus itu malu, kalau suruh nyanyi kayak tadi, mau sih, mau, tapi keringetnya minta ampun. Maka saya enggak bisa membayangkan jadi pendidikan dulu, enggak mungkin kan begitu. Tetapi apa, setelah kuliah di Gajah Mada, saya sengaja, saya masuk ke GKI Gejain waktu itu, saya harus mengambil sebuah keputusan untuk tidak begini terus, nanti saya enggak maju-maju. Saya dulu waktu kuliah teknik, namanya teknik ya gondrong, sebenarnya itu untuk menutupi ketidakpercayaan diri, begitu kan. Lama-lama kemudian masuk ke persekutuan pemuda di GKI Gejain, saya bertumbuh di sana, kesempatan apapun saya terima. Pak Lukas ya, bantu absensi ya, oke. Bukan Pak ya, waktu itu masih Lukas gitu ya. Kemudian, oh bisa nyanyi tuh, bisa, sedikit-sedikit. Ikut singer, ikut paduan suara, sejak SMA, saya suka menulis, renungan-renungan harian, lama-lama jemaat tahun, loh kamu menulis dong, ini kok pakai namamu? Iya, itu tulisan saya. Ayo ngisi renungan, wilayah-wilayah. Sesuatu yang waktu itu enggak mungkin bagi saya, tapi saya terima tantangan itu, karena saya pikir itu berguna. Bibas kok, begitu. Berguna dan saya pakai untuk membentuk diri. Akhirnya apa? Dalam perjalanannya ketika lulus kuliah, bekerja, saya kerja di NGO, pernah namanya Habitat for Humanity, pernah dengar? Sebuah lembaga miliknya Jimmy Carter, bangun-bangun rumah. Yang orang miskin, dibangun rumahnya lebih bagus, sehat, begitu. Kemudian pernah kerja di ASB, miliknya Jerman, itu Water Sanitation, membangun-bangun di kampung kami, di Boyolali, di Jawa Tengah, di Kelantan, itu masih banyak orang kalau buang air besar di sungai. Walaupun di sekota juga banyak loh ya. Nah ini tugas saya dulu. Kemudian saya pernah kerja di USAID, USAID, itu menangani pembangunan sekolah-sekolah yang hancur waktu itu. Nah ada masa-masa di mana saya harus bertemu dengan masyarakat, langsung menjelaskan dengan sangat gamelang apa yang menjadi misi. Tahu saudara? Pilihan-pilihan yang membangun saya ambil dari itu berfungsi. Ketika saya ada dalam pekerjaan. Maka pesan saya hari ini, kalau saudara-saudara masuk komisi remaja, kesempatan apapun yang diberikan oleh pendamping, ambil. Kalau tidak diambil, rugi. Kenapa? Kita tidak akan menjadi orang yang membangun diri. Mumpung diberikan kebebasan. Ayo siapa yang mau melayani? Angkat tangan saja. Itu belajar dari pengalaman ya. Karena apa? Bukan hanya pengalaman pribadi, tapi nanti berfungsi untuk banyak orang. Jadi di tengah kebebasan perhatikan, berguna atau tidak? Yang kedua, membangun atau tidak? Maka terkait dengan media sosial, kalau kita ikut komunitas, ambil aplikasi ini itu, kalau tidak membangun, singkirkan saja. Pilihan kita merdeka sekali. Oke. Yang ketiga, bebas tapi tidak egois. Alamat yang terakhir, ayat yang terakhir ya. Jangan seorang pun mencari keuntungan diri sendiri. Ingat, kota besar, tradisi di sini dengan keadaan beda. Di keadaan itu kalau, Pak, tanya rumahnya Pak Melky di mana? Beda kelurahan ini sejak ketemu loh. Itu loh, lurus ke sana nanti belok, masih ketemu. Di sini, tanya beda rumah, hanya dua blok saja? Tidak tahu. Kenapa ego? Nah, di Korintos pada saat itu, karena kompleks, latar belakangnya juga macam-macam, individualnya tinggi sekali. Maka Paulus mengingatkan, ayo, jangan egois, jangan mencari kepentingan diri sendiri, tapi juga perhatikan kepentingan orang lain. Maka kalau itu dikaitkan dengan kebebasan, kamu bebas saja. Ini kota besar kok. Tapi ingat, jangan hanya untuk diri sendiri. Perhatikan sesamamu, pedulilah dengan yang lainnya. Itulah kekristianan yang sesungguhnya. Bebas, tapi tidak boleh egois. Sama ya, kalau dalam bermedia sosial misalnya, kita masuk grup-grup, sekolah, grup remaja, grup gereja, ada loh memang kesempatan-kesempatan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tapi hari ini kita diingatkan, apapun yang kita lontarkan melalui pendapat tadi, apa yang kita lakukan, perhatikan egois tidak sini. Kalau egois ya jangan. Tapi kalau itu juga memberikan kepentingan, berkat bagi banyak orang, silahkan dilanjutkan. Baik, bagian ini saya mau cerita sedikit ya. kebebasan tekanan. Kalian termasuk generasi yang oke. Saya lahir dalam masa baby boomers. Ya baby boomers tahu ya, setelah masa berat, PKI, masa-masa yang sulit, maka banyak orang yang anaknya banyak. Maka saya tadi kan, delapan bersaudara. Ada yang di sini, adik kakaknya lebih dari lima, ada. Dan enggak ada. Selain keluarga punya banyak, sebenarnya masalahnya juga banyak. Ya betul enggak? Masalahnya banyak. Waktu itu perekonomian enggak mapan. Waktu itu kondisi tentang kehidupan bermasyarakat, tidak semudah sekarang. Teknologi enggak ada. Saya masih mengalami yang namanya non-TV di lapangan. Pakai aking. Waktu SMA nonton The Flash itu saja harus nunggu TV tetangga dinyalakan. Begitu kan? Baru bisa beli sendiri di tahun berikutnya. Kalau sekolah, SMA saya jalan. SMA aku minta sepeda. Begitu kuliah, mau enggak mau, harus ngekos dengan kondisi yang seadanya yang penting berjalan. Tetapi itu membentuk kepribadian seseorang menjadi sedemikian kuat. Di tengah tekanan-tekanan yang ada, kalau dikatakan merdeka-merdeka, tapi belum sepenuhnya. Belum semakmur sekarang lah. Itu yang saya katakan. Makanya ada kebebasan tekanan yang berdampak dalam banyak hal. Tetapi orang-orang dulu, orang-orang dulu tidak sedikit membandingkan ya, tetapi orang-orang dulu menjadi orang-orang yang sangat kuat. Kakak saya yang pertama itu sempat diejek. Ngapain wong deso kuliah waktu itu? Mending langsung kerja aja. Bapak saya dan ibu saya ketika duduk di teras begitu, itu loh orang dulu yang ngejek kita. Kenapa? Wong deso kuliah untuk apa? Tapi sekarang kan beda. Mana yang mengalami seperti itu? Harus cari air sebeda mungkin susah, harus bekerja membantu orang tua, harus begini begitu. Kondisi teknologi sekarang sangat amat mudah. Saya ingat sekali 2004 itu saya tugas akhir kuliah di arsitek. Maka kalau membuat tugas-tugas itu harus dipoto manual, kalau kobong ya selesailah. Kemudian di-scan, di-presentasikan. Sekarang hanya dua tahun kemudian foto digital sedemikian banyak. HP masih Android, Simon ya dulu saya masih ngalami. Sekarang Android, iPhone sudah sangat memanjakan saudara semuanya. Dulu sekolah harus membuka buku, harus ke perpustaran dengan sungguh-sungguh membaca halaman demi halaman. Sekarang apalagi dengan AI ini ya lebih ngeri lagi. Tetapi apa? Akhirnya generasi strawberry. Ada yang tahu generasi strawberry? Pernah dengar? Generasi strawberry itu adalah istilah yang muncul di Taiwan tahun 90-an. Jadi bagi saudara-saudara yang lahir, ini kayaknya iya, dari istri strawberry. Multitalent iya, multitasking iya, dipermudah iya. Betul enggak? Enggak susah itu sekarang sekolah. Enggak susah kan dalam banyak hal. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu seperti strawberry. Ini generasi sekarang itu enggak pernah diajari anak-anak itu loh. Pak, iya. Itu loh kalau membuat konten itu seperti ini. Dia enggak ajarin saya, saudara-saudara. Dan dia enggak belajar, hanya belajar dari Youtube, kadang-kadang tanya dari teman. Selesai. Tetapi mereka mudah hancur seperti strawberry. Betul enggak? Pernah mendapatkan tekanan, ya pernah ditolak, gitu kan. Nangis, meneru-neru. Tapi bersyukur ya di kita masih sangat terkendali. Kalau di negara-negara barat, saya pernah ke Korea ya, mendapatkan orang-orang yang mudah sekali putus asa, maka angka, walaupun seolah-olah kan dari sini ya kacamata kita ya, mereka maju, mereka, padahal biaya hidup tinggi. Tekanannya kencang sekali dan mudah sekali orang putus asa. Nah generasi-generasi strawberry itu seperti itu. Tekanannya enggak sebesar yang dialami oleh kami loh, generasi baby boomers. Kami itu tekanan ekonomi, tekanan politik. Bapak saya dulu masuk OT katanya. Karena menjadi pegawai keluaran yang dituduh menjadi PKI kan begitu. Maka peluang untuk menjadi orang atau pegawai itu enggak bisa. Tapi justru itu menguatkan. Nah sekarang media membantu berpengaruh kepada kita, tetapi kadang-kadang membentuk kita menjadi generasi strawberry. Yang terakhir ya, dimanja oleh media. Betul enggak? Seberapa di sini yang bisa tahan? Minimal sehari dua jam aja ditaruh. Ada? HP-nya? Ketawa tapi ya. Kenapa? Kita menjadi orang yang sangat terkungkung oleh media, oleh HP. Setuju enggak? Saya itu sering bertengkar dengan anak-anak saya karena apa? Ayo dibawa turun HP-nya. Oh ini untuk tugas dan sebagainya. Tapi begitu disuruh apa ya? Pegang HP, sedikit-sedikit pegang HP. Masih sangat terkendali. Media, HP, media sosial, kalau kita bisa menggunakan dengan bijaksana, dengan batasan-batasan yang ada walaupun atas nama kebebasan, maka yakinlah kita akan menjadi generasi-generasi yang bisa mengendalikan media sosial dan bukan yang dikendalikan oleh media sosial. Akhirnya apa? Nanti hari demi hari, saudara semuanya akan menjadi generasi yang tadi bebas. Karena pilihannya banyak sekali. Kita lahir dalam banyak pilihan, tetapi tidak kebablasan. Tidak kebablasan. Ya di bagian akhir saya hendak mengajak kita untuk melihat. Sedemikian rupa. Kebebasan tidak akan kebablasan. Kalau kebebasan kebablasan, isinya adalah penyesalan. Saya termasuk orang yang selalu mencoba untuk melihat langkah demi langkah itu dengan kehati-hatian. Karena saya itu tidak suka dengan yang namanya penyesalan. Maka saudara-saudara kalau tidak ingin kebablasan, besok menjadi orang yang menyesal, termasuk dalam bermedia, termasuk di dalam menggunakan teknologi yang ada, maka harus difilter apapun itu. Kebebasan-kebebasan yang diterima harus difilter dengan pertimbangan apakah berguna. Tadi katakan film-film dewasa sekarang sudah sangat ditutup, tapi ada saja peluang untuk itu. Maka kalau itu belum digunasannya ya jangan. Mudah untuk menyuntek. Sekarang cari apa sih, tidak gampang. Tapi apakah itu berguna? Ya kita harus hati-hati. Masuk komunitas-komunitas tertentu. Kalau tidak berguna tinggalkan saja. Bebas kok. Yang kedua apakah kebebasan itu membangun? Ini penting loh, membangun. Tantangan saudara saya tidak tahu. Harapan kita bangsa ini kan menjadi lima ekonomi besar. Saya sih harus optimis juga. Saya pernah ke IKN mendoakan di sana bersama dengan teman-teman harapannya apa memang Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi kami akan kecewa ketika generasinya terlalu merayakan kebebasan tanpa melihat kebebasan itu membangun atau tidak. Maka pesan saya dari jauh ya dari Klaten, belum tentu datang lagi beberapa waktu ke depan, maka kebebasan silakan dirayakan. Boleh, mari rayakan. Saya rayakan begitu. Tapi harus tetap dipilah. Itu membangun atau tidak. Dan apakah kebebasan itu membuat kita sedemikian egois atau tidak. Hari ini ulang tahun GKI, penyatuan tiga sinode yang berbeda awalnya. Tetapi kita sudah menyatu. Dulu namanya Tionghoa Kitokowe. Tapi sekarang menjadi gereja Kristen Indonesia yang menyatu. Seperti Jemaat di Korintas yang ditantang di atas kemajumat yang ada. di atas kebebasan-kebebasan yang sudah kita peroleh. Mari kita bersama-sama sebagai gereja Kristen Indonesia bergandingan tangan dengan sekitar 230 kayaknya Jemaat. Mari membangun kebebasan berekspresi, membangun kebebasan berpendapat di tengah bangsa ini dan juga kebebasan berkarya atas bangsa ini dengan rambu-rambu yang ada. Tuhan memberkati, semoga kita berjumpa lagi. Kalau ke Klaten silahkan mampir ke gereja Jago, cari Pak Lukas di sana. Mungkin ketemu kita bisa berbincang-bincang. Sebagai penutup, kita kasih penuntun penutup ya. Hanya pas waktunya ya. Dari Jakarta menuju kota kecil Klaten. Jangan lupa bawa payung supaya enggak kepanasan. Itu kalau jalan kaki ya, dari Jakarta ke sana ya bawa payung. Mari semuanya membangun diri menjadi generasi yang keren dengan menghayati kebebasan tapi tidak kebablasan. Tuhan memberkati, izinkan saya untuk berdoa sejenak untuk kita semuanya. Mari. Terima kasih yalah untuk perjumpaan pada siang hari ini bersama dengan hambamu dan anak-anakmu di GKI Perniagaan. Terima kasih. Kami mensyukuri bahwa kami hidup di masa yang berbeda. Masa yang lebih maju. Masa yang lebih bebas. Namun hari ini kami bersyukur bahwa kebebasan itu tidaklah boleh kami rayakan dengan semaunya sendiri. Tetap ada batasan-batasan yang membuat kami menjadi semakin bijaksana. Hambamu secara khusus berdoa untuk anak-anakmu, generasimu di GKI Perniagaan ini. Supaya mereka tetap merayakan kebebasan. Tetapi dengan sadar bahwa mereka tidak boleh kebablasan. Maka ya Tuhan, roh kudusmu memimpin mereka semuanya. Sehingga di tengah kebebasan yang ada, mereka tetap berpikir, melihat apakah kebebasan yang diambil itu berguna. Apakah kebebasan yang diambil itu membangun dirinya dan orang-orang sekitarnya. Dan apakah kebebasan ini membangun mereka menjadi egois atau peduli dengan yang lainnya. Bertepatan dengan HUT GKI Am. Saat ini kami rindu berdoa, kiranya Tuhan membangun gereja Kristen Indonesia yang hadir di tengah bangsa ini. Menghadirkan damai sejahtera. Dan menghadirkan kedewasaan demi kedewasaan atas individu-individu yang ada di dalamnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan serta ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Teman-teman kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kami keluarga besar GKI Perniagaan mengucapkan terima kasih kepada Pak Lukas untuk pelayanannya hari ini. Mari teman-teman kita sama-sama berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada harian ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan dari saya yang akan datang, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Mengendosa, bangkitan orang mati dan hidup yang ketal. Amin. Silahkan duduk, kita akan sama-sama berdoa syafat. Ya teman-teman, sekarang kita mau doa syafat. Buat teman-teman yang belum tahu doa syafat itu apa, kita bakal doakan untuk orang lain, untuk orang-orang di luar sana. Nanti aku akan mulai dalam doa, nanti aku akan sebutkan pokok yang perlu kita doakan. Jadi nanti teman-teman boleh buka suara atau juga dalam hati juga boleh. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di KR ini dan beribadah bersama-sama. Kiranya setiap firman yang kami dengar juga boleh kami pahami dan juga aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pokok doa yang pertama, aku mau ajak kita semua untuk berdoa untuk negara kita yang kita semua berdoa untuk setiap pemerintahan yang boleh berjalan. biarlah pemerintahan, kepala-kepala pemerintah juga boleh sama-sama menyelesaikan setiap permasalahannya juga dengan baik. Supaya negara ini juga bisa berjalan dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Terima kasih. Pokok doa yang selanjutnya, kita juga mau sama-sama berdoa untuk regenerasi pengurus komisi remaja kita. Kita mau berdoa untuk setiap orang yang dipilih dan dipanggil juga boleh sama-sama menggumuli panggilan ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Terima kasih. Pokok doa yang selanjutnya, selain komisi remaja, aku mau ajak kita semua untuk sama-sama mendoakan untuk komisi anak juga dalam proses regenerasi juga. Kita juga mau sama-sama berdoa untuk mereka, para pengurus yang juga boleh dipilih dan dipanggil juga mereka boleh sama-sama menggumulinya dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang selanjutnya, kita juga sama-sama berdoa untuk anak-anak SM yang baru saja naik. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak SM yang boleh naik, biarlah Tuhan saja menyertai mereka dalam pertumbuhan mereka melalui komisi remaja ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, inilah segenap doa kami Tuhan. Dan di akhirnya Tuhan yang menyertai dan membantu dalam setiap pergumulan yang kami sedang melalui juga dalam negara kami, dalam gereja kami juga. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin enggak bisa hadir mungkin karena sakit. Tuhan yang boleh tolong mereka dalam obat-obatan mereka, dalam istirahat mereka juga. Berdoa juga buat mereka yang mungkin memiliki pergumulan juga boleh Tuhan bantu dan sertai mereka dalam menyelesaikan pergumulan mereka. Inilah segenap doa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu. Hai, dalam nama Tuhan Yesus, kami udah. Amin. Oke teman-teman sekarang kita ingin memberikan persembahan. Dan sebelumnya persembahan kita itu bisa diberikan secara, nanti ada kiris yang bakal ditampilin dan juga nanti mungkin akan ada kolektan yang melayani kita semua. Teman-teman sebelumnya ada yang belum dapat amplop? Untuk pelayan boleh dibantu? Oke kalau udah semua aku ingin membacakan ayat persembahan kita. Ayat persembahan kita diambil di Matthew 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Teman-teman apalah arti ibadah kita jika kita gak mau memberi kepada Tuhan kita. Yuk kita mau sama-sama memberikan persembahan kita dan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Yuk kita mau sama-sama memberikan persembahan kita dan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Musik saja. Sama-sama yang mudah berikan persembahan kita dan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Sama-sama yang mudah berikan persembahan kita dan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Inilah segenap persembahan yang dapat kami berikan ya Tuhan biarlah ibadah ini dapat menjadi lebih berarti ya Tuhan dengan persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Dan biarlah mungkin dari kami ada yang belum bisa memberi ya Tuhan biarlah Engkau yang pimpin kami juga ya Tuhan agar dapat memberi di waktu selanjutnya ya Tuhan. Dan biarlah mungkin dari kami berikan persembahan kita dan berikan persembahan kita dan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Iya gak sih izin ya izin ya tapi saya gak sejago itu sih Tolong bantuannya ya teman-teman ya Dulu merpati sekarang Cendrawasi. Atas firmannya saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman firman yang cukup memberkati ya tadi ya. Jujur waktu dapet tema ini ya kebebasan atau kebablasan apakah saya bisa gitu ya karena saya sendiri orangnya sering kebablasan gitu gimana saya mau membawakan tema ini gitu. Cuman ya saya dipercaya dan seperti yang tadi Pak Lukas udah bilang selagi kita punya kebebasan dan kita dikasih kesempatan kita harus ambil karena kalau kita gak ambil mungkin di lain waktu kita udah gak bisa punya kebebasan seperti itu gitu. Jadi selagi kita punya kebebasan tersebut yuk kita mau sama-sama ambil apalagi kebebasannya itu masih berguna gitu loh. Nah poin-poin yang aku dapetkan hari ini ya bener-bener banyak banget saking banyaknya itu aku gak mau aku aja sendiri yang sebutin itu. Jadi aku pengen aku masih ada ini sih ada yang mau? Ada yang mau? Nanti ya nanti ya ada yang mau? Aku pengen nunjuk yang jarang datang. Karena aku tuh bosen kalau ngeliat yang dateng mulu kan ya. Halo. Langsung pada ini semua ya. Halo adik-adik. Eh ada anak-anak KTB-nya banteng merah nih. Banteng merah nih. Ada Nathan, ada Habil, ada Chris, ada Brian. Kalian gini deh, saya biar seru ya kalian gamreng deh. Kalian gamreng. Saya pilih satu gitu. Atau ada yang mau volunteer? Suren. Sorry, saya, kita gak ada kata Suren disini. Ada yang mau? Dari saya tunjuk langsung nih. Kalian mau ada kesempatan atau saya langsung tunjuk? Ayo kesempatan tidak datang dua kali loh. Saya masih kasih waktu tiga. Dua. Oh kamu mau? Boleh. Di setiap kebebasan, gak semuanya ada yang berguna. Terus. Terus. Itu aja. Saya, ya terima kasih. Terima kasih Habil. Minggu depan datang lagi ya Habil. Oke. Kebebasan itu gak semuanya berguna. Bener banget ya kebebasan itu gak semuanya berguna. Dan ngomong-ngomong masih Agustus nih. Aku pengen ngomongin soal kebebasan yang terjadi di Indonesia ini. Nah, menurut aku ya Indonesia ini tuh kita tuh beruntung gitu. Kita sebagai generasi yang udah lebih maju gitu. Seperti yang tadi Pak Lukas bilang. Kita tuh semuanya tuh lebih dimudahkan gitu. Termasuk negara kita sendiri gitu. Meskipun negara kita juga mungkin gak ada yang lebih maju dari negara kita ya. Cuman menurut aku negara kita ini tuh udah cukup maju lah. Dari segi teknologi juga. Tapi kebebasan yang Tuhan berikan itu seringkali malah kita salah gunakan gitu. Dan jatuhnya malah jadi kebablasan terhadap dosa. Entah teknologi itu kita gunakan untuk menyontek. Atau mungkin kita malah membuat konten-konten yang gak sehat. Atau menonton konten-konten yang gak sehat gitu. Dan aku ngerasa itu bener-bener sangat tidak bijaksana gitu. Karena harusnya tuh kita bersyukur dengan berkat yang udah Tuhan berikan kepada kita. Karena ya kita udah hidup di zaman ini. Dan ya kita harus manfaatkan apa yang udah Tuhan berikan kepada kita gitu. Oleh karena itu teman-teman aku ada satu lagu yang berjudul Doa Kami. Mungkin teman-teman nanya nih, Doa Kami. Ini bukan lagu buat rayain Agustus apa gimana gitu. Nah bener teman-teman ya mungkin karena emang masih bulan Agustus juga. Dan kebetulan kita gak ada kebaktian Agustus gitu. Jadi aku rindu kita menyanyikan lagu ini gitu. Karena aku ngerasa mungkin negara ini pun juga bergumul dengan kebebasan yang udah Tuhan berikan gitu. Yang jatuhnya malah jadi kebebasan terhadap dosa. Kasus kriminal dimana-mana, pembegalan, pembunuhan. Dan itu semua itu tuh gak langsung kayak tiba-tiba ngebunuh aja gitu. Aku yakin itu semua tuh berawal dari kebebasan. Tapi apakah kita rela melihat kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita yang begitu kudus berubah menjadi kebablasan terhadap dosa gitu. Yuk aku mau kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau keluarin suara kita, kita mau berdoa bagi bangsa ini agar bisa menjalani kebebasan yang udah Tuhan berikan ini dengan kudus dan menjalani kehidupan yang benar. Dalam satu tubuh kami bersatu Bu ucapkan berkat Atas Indonesia ini tuh Bagi bangsa ini kami mau berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan mengawal doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasir dipercari dan mengubahkan negeri kami Hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi Kami rindu melihat Indonesia Kuli dari semua problem Kuli dari semua problem Biarlah Indonesia ini hidup dalam jalan kebenaran Pancarkan terang kemudian Pancarkan terang kemudian Pancarkan terang kemudian Bagi bangsa ini kami berdiri dan mengawal doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Sesuatu yang besar Pasir terjadi dan merubahkan negeri kami Hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi Teman-teman kita ini hidup di zaman yang menguntungkan Namun itu juga bisa menjadi zaman yang mematikan Akses pornografi yang semakin mudah Pembunuhan, pembegalan, pencurian, penipuan di mana-mana Yang semuanya itu berawal dari kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita Namun berubah menjadi kebablasan terhadap dosa Teman-teman aku pengen nanya sama teman-teman semua Apakah kita sebagai manusia, sebagai orang yang mengenal Tuhan Kita mau melihat kebebasan yang udah Tuhan berikan kepada kita Berubah menjadi kebablasan terhadap dosa Yuk teman-teman kita mau keluarin suara kita Kita mau berdoa untuk bangsa ini Agar bangsa ini dapat menjalani kehidupan Dapat memanfaatkan kebebasan yang udah Tuhan berikan kepada kita Menjadi kebebasan yang benar di dalam Kristus Kita mau keluarin suara kita, kita mau berdoa Tolong bangsa kami Tuhan Kami mau berdiri dan membawa Kami percaya kalau sesuatu yang besar pasti terjadi Tuhan Dan mengubahkan negeri kami Tuhan Biar namamu saja yang ditinggikan di bangsa ini Tuhan Kita mau keluarin suara kita, sekali lagi kita katakan bagi bangsa ini Bagi bangsa ini Kami berdiri dan membawa Kami berdoa kami Tuhan Kami mau berdoa untuk bangsa ini kepadamu Tuhan Kami berdoa kami Tuhan Sesuatu yang besar pasti akan terjadi Dan mengubahkan Indonesia kami Tuhan Biar namamu saja yang ditinggikan atas seluruh bumi ini Tuhan Biar namamu saja yang ditinggikan Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi ini Tuhan Ya semoga ini doa yang tulus dari kita untuk bangsa kita Dan mari kita membuka hati untuk menerima berkat Tuhan Berkat kasih karunia dari Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Memampukan saudara semuanya Merayakan kebebasan Tetapi tetap melihat apakah itu berguna Membangun dan tidak egois Sehingga kita menjadi generasi-generasi Yang siap membangun kehidupan bersama Menjadi semakin lebih baik Secara khusus untuk bangsa Indonesia Sehingga namamu dipermeliakan atas kami ya Allah Dari hari ini sampai selama-lamanya Amin 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 Teman-teman dengan tetap bangkit berdiri Mari kita menyanyikan ku diberi kuasa sekali lagi Amin 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 Kita terlaki untuk Tuhan Kita menerangkan Sembilan orang merayakan Berbunyilah orang raja selama raja Teman-teman bersalahkan duduk dan bersalahkan duduk Oke selamat hari minggu teman-teman Boleh oke Harta alisan Aku akan membacakan harta alisan Minggu 27 Agustus 2023 Next Welcome buat teman-teman yang baru Pertama kali datang ke Komisi Ramaja Jangan lupa minggu depan datang lagi Oke next Tema pada hari ini 27 Agustus 2023 Ada hakim-hakim kebebasan atau kebablasan Minggu depan tanggal 3 September 2023 From Heart to Action Next Job pelayanan pada hari ini 27 Agustus 2023 Pemimpin liturginya Ko Steven Pepek Kenny BWDS aku Diganti aku Hana PIC-nya Cheryl MCCG-nya Koanius sama aku juga Job pelayanan minggu depan Boleh diperhatiin Untuk job pelayanan minggu depannya Tanggal 3 September 2023 Pemimpin liturgisnya Koanius PP-nya Ci Juliana BWDS-nya Ci Olin PIC, Kenya MCCG, Bella Dan Civanessa Next Job pemusik 27 Agustus 2023 Pianisnya ada Mitzi Gitarisnya ada Ko Niko Diganti Ko Niko Singernya ada Bella Dan Wilson Kaljonya ada Drumnya Hansel Next 3 September 2023 Pianisnya ada Ko Caleb ya ini Gitarisnya Ko Carlos Singernya Jolin Dan Immanuel Kaljonya ada Hansel Tapi kayaknya harusnya diganti ya Nanti bassnya Odie Next Job mulmatnya Hari ini 27 Agustus 2023 Salonnya Ko Elvis Salonnya Cigres Switchernya Ko Daniel Kamera belakangnya ada Sally Tapi diganti Ko Cung Cung kayaknya 3 September 2023 Salonnya ada Ko Cung Cung Slide-nya ada Francisca Switchernya Ko Carlos Kamera belakangnya ada Edward Job aktivis Hari ini ada PJTD-nya Kenny Asher dan kolektanya Ada Monique Francisca David Guimetio Tapi ada beberapa yang diganti juga 3 September 2023 PJTD-nya ada Joanne Ashernya David Jennifer Rizkila Dan Wilson Oke untuk kelas pembinaan Hari ini Kelas Alpha Ada KTB Hidup Berkemenangan Ujian dan Percobaan Boleh dicari Koko Cicinya ya Dan untuk KTB Untuk kelas Beta Juga ada Dengan tema Friendship Oke Thank you And happy Sunday Guys Bless you Tes 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 Oke Happy Sunday lagi semuanya Oke Hari ini kita Harus cepat sih Iya Karena banyak banget ya Kho Iya banyak banget Pertama kita mau ngapain dulu Ci Oke Kita akan Ada penyambutan untuk Anak-anak sekolah minggu Yeay Oke Buat anak-anak sekolah minggu Boleh maju ke depan ya Kita ajak Kita harus ajak Iya Iya Mumpung hari ini Gak ada Gak ada muka-muka baru Selain mereka Iya Yuk Ayo maju Yuk Gak apa-apa Ini malu-malu kita ya Jangan takut sama kita ya Guys Kita cuma mau Ayo 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 Maju Ini udah berdiri Ayo Yeay Boleh tepuk tangannya Wuh Ya boleh baris Ke samping Sampai sana Jangan disini semua Yaudah gak apa-apa Oke Ya Oke Bentar-bentar Kalista Maju juga aja Kalista Ayo maju Kalista Yeay Tepuk tangannya Sekali lagi Wuh Iya ini Jadi Teman-teman Dari sekolah minggu Pusat Pusat Iya Jadi Disini siapa teman-teman Yang dari pusat juga Boleh angkat tangan Oke Pusat-pusat Gak mau ngaku nih Ya Jadi nih Kita kedatangan Adik-adik baru Kali ini Lebih banyak cowok ya Akhirnya KR kita Banyak cowok lagi Oke Kita mau kenalin diri Mereka dulu nih Oke Boleh Dari mana nih Dari yang Ladies dulu kali ya Ladies first Oke Hai boleh Teman-teman boleh Dengerin ya Namanya Kalista Kalista Ya Kamu kelas berapa sekarang 8 Kelas 8 Oke kita ganti aja Sekolah dimana Sekolah dimana ya Iya Karena masih kelas 8 semua ya Iya kelas 8 semua Oke Santa Santa Patricia Oke Santa Patricia Namanya Kalista Santa Patricia Oke X Nama aku Nathan Nathan Tiara Kasih Oke Nathan Tiara Kasih Nama aku Keit Sekolah di Kristen Yusuf Nama aku Valentino Sekolah di Syarapin Hai Valen Aku Samuel Sekolah di SCBM Samuel Nama aku Christian Sekolah di Hai Christian Nama aku Alvin Sekolah di Methodist Hai Alvin Nama saya Ethan Sekolah di Penabur Nama aku Joseph Sekolah di Syarapin Hai Joseph Yeay Boleh tepuk tangan lagi Ya ini Kalau kalian tuh kayak Masih lucu-lucu banget gitu ya Coba kayak Dibandingin sama Franz gitu ya Udah jauh banget gitu Jauh itu Jangan dibandingin sama Franz dong Jangan dibandingin sama Franz Liatnya mukanya masih lucu-lucu gitu ya Oke Tapi sebelum itu kita mau nyanyiin lagu nih Ci Nanti temen-temen boleh bantu Hari ini aku rasa bahagia Oke Kita mau sama-sama sambut mereka Temen-temen boleh bantu nyanyiin ya Oke let's go Lupa maaf ya Hari ini ku rasa bahagia Terkumpul bersama saudara seingat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Satukan kita Tanpa memandang Di antara kita Berkandangan Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Berkandangan 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 Kita bisa bertumbuh bersama Oke Tim CG Boleh dikasih hadiahnya Tim CG nya hilang Itu tuh Bang Bang Ketawa Terima kasih Terima kasih Habel Habel Terima kasih 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 Yesus itu Tuhan dan Raja kita. Tuhan yang ucap sungguh, Tuhan yang kipir langsung, Padamu kawan. Padamu kawan, Selamat pulang tahun. Yeay! Oke boleh ditiup berbarengan, mau dikipas, mau ditiup, silahkan. Oke, ayo bingung kalian mau siapa nih. Sorry Agustus tuh bintang apa sih biasanya? Leo Leo. Oh Leo ya oke. Oke. Han kita mesti ulur waktu lagi nih kali Han. Kita boleh gak tanyain nih? Boleh. Siapa pengucap pertama mereka? Boleh. Dari, kok Melvin kali? Boleh. Melvin siapa pengucap pertama kamu sih? Pengucap pertama pasti siapa ya? Temen saya sih dari sekolah ya. Dari SMA. Jawa atau cewek? Jawa. Oke lanjut. Pertama, temen paling pertama. Malam-malam. Kok Anius sebenernya mau tau apa sih? Oh iya ini ya. Oh iya ini ya. Pertama saya itu anak-anak yang berumah aja. Wih. Hehehe. 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 Oke, sebelum kita mau foto, kita mau sama-sama doakan mereka. Boleh minta tolong Cici Grace buat doain adik-adik kita. Ya teman-teman, kita mengucap syukur buat teman-teman remaja kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Kita sama-sama mau berdoa buat mereka, mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur engkau boleh menambahkan satu tahun usia kembali kepada teman-teman kami dari Komisi Remaja GKI Perniagaan ini. Kiranya engkau senantiasa memberkati mereka seperti engkau telah memberkati mereka sampai sekarang. Biarlah teman-teman kami ini juga menjadi pribadi yang baik, yang taat kepadamu, boleh turut kepada orang tua mereka, boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai anak-anakmu juga ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang boleh menyenangkan hatimu. Hari demi hari, mereka boleh semakin dekat dan mengenal engkau. Pimpin dan sertai kehidupan mereka Tuhan, dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, thank you Cik Grace. Kita boleh foto cepat aja, Olin boleh bantuannya. Yuk boleh mepetan guys, biar kita masuk frame. Yuk, 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 yuk. Oke, thank you. Kuenya boleh dikasih lagi ke tim CG di belakangnya. Silahkan duduk. Oke, teman-teman tadi kita, teman-teman boleh dengerin lagi teman-teman. Ya, tadi kita udah rayain ulang tahun, udah kedatangan teman baru juga. Guys, oke. Kita udah sama-sama rayain ulang tahun, udah sama-sama nyambut teman baru kita juga. Ya, tapi sekarang kita ingin berpisah dengan teman kita. Ya. Oke, kita boleh langsung aja. Kowas, silahkan Kowas. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke, Kowas sampai jam berapa kok, biar kita cepat aja kok. Oke. Oke, boleh. Ya, jadi teman-teman, Kowas bukannya berpisah mau kemana-mana ya. Tapi, Kowas bakal akan mengakhiri masa pelayanannya di GKI Perniagaan. Dan akan memulai pelayanan di tempat yang baru gitu ya. Tapi, sebelum itu kita pengen tanya-tanya dulu kali ya, Han. Boleh. Aku mau tanya nih, Kowas, gimana sih kesan Kowas sama pelayanan di KR deh? Iya, di KR. Kalau kesan saya sih, saya sangat menikmati ya untuk kekeluargaan, untuk kerjasama para pengurus KR, para pembina, dengan para jemaat. Itu aja, bagus. Ya, terus suka duka apa aja sih kok yang Kowas udah lalui di perniagaan, khususnya di remaja mungkin. Suka duka, banyaknya sukanya ya, karena di KR itu banyak energinya ya untuk melayani Tuhan. Memang yang dukanya adalah ada satu dua orang yang akhirnya ke gereja lain, awalnya bersama dengan kita, tapi lama-kelamaan kok gak ada. Itu sih suka dukanya. Oke, lalu pesan Koko buat kita apa kok? Boleh ceramah panjang, 40 menit juga gak apa kok kayaknya. Mombong terakhir kali gitu. Pesan saya ya, terus bertumbuh di dalam Kristus ya, karena di dalam Kristus lah kita dipersatukan. Bagi saya saat ini, ini bukan berpisah tapi ini sebuah pengutusannya, karena Tuhan utus saya, saya masih GKI perniagaan, jemaat sini. Tapi saya diutus untuk pelayanan ke tempat lain. Jadi lihatnya di situ dan mari kita bersama-sama menyongsong melayani Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Oke, nah tadi kan masih dalam anggota, berarti masih orang perniagaan nih sekarang nih? Benar, masih. Masih orang perniagaan. Nah Koko tuh sekarang bakal melayani di mana kok? Oh saya pelayanan di UPH, Universitas Belita Harapan. Saya jadi dorm parent bersama istri, jadi bapak asrama. Kemudian nanti kalau pelayanan minggu nanti di GKI Kota Modern, nanti sekali-sekali boleh lah kesini. Oke, jadi pelayanannya di UPH, terus juga di GKI Kota Modern gitu. Dari kota wisata, eh kos lah wisata, kota tua ke kota modern. Salah, salah. Kota wisata beda orang lagi gitu ya. Beda orang lagi. Iya, oke. Karena kita gak bisa lama-lama, karena Koko juga sibuk banget hari ini ya. Di atas belum. Iya di atas belum, Koko perpisahannya banyak di komisi anak, komisi umum, bla 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 gitu. Gak bercanda, oke. Iya, aku mewakili teman-teman dari komisi remaja. Bersyukur banget bisa kenal Ko William. Seorang Koko yang baik banget dan humble banget. Ingat banget, Kowas dulu pengen masuk ke anak-anak remaja tuh karena biar bisa masuk, Koko harus main Mobile Legends gitu. Harus belajar Mobile Legends biar bisa masuk ke kita semua gitu. Dan itu suatu effort yang bagus banget. Jadi kita di deket gitu ya. Ya, dan ya thank you banget buat pelayanannya di perniagaan. Ini bukan akhir ya, Koko ya. Tapi kita masih bisa ketemu terus nanti. Dan semoga Koko bisa semakin terus bertumbuh. Dan juga orang-orang boleh semakin terberkati dengan pelayanan Koko. Amin. Amin. Oke, tapi sebelum itu kita ada kenang-kenangan buat Koko ya. Boleh bentar ya. Sebelumnya saya minta maaf juga bagi mungkin ada satu-dua orang yang merasa tersinggung dengan ucapan saya. Saya minta maaf ya. Oke, mana tuh? Yeay. Wow. The time has come for us to part ways we want to express our heartfelt gratitude for the moment. We have shared as you embark on this new journey. Know that you carry our hearts with you. Thank you. Thank you. Oke, semangat Kowas buat pelayanannya. Tapi sebelum kita berpisah, bukan berpisah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita akan, kita semua akan memberikan suatu lagu buat Koko. Silahkan. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Yang membuatku sedih, sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cintakan. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada, kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapak menyertai kita semua. Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Terima kasih. 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 Oke. Cg kita berhenti sampai sini ya. Kita udah sedih, senang, senang lagi gitu ya. Tapi, satu hal yang bikin senang lagi di belakang ada kue. Jadi teman-teman boleh ambil. Oke kita akhiri CG hari ini Saya Anius Aku Hana Sampai jumpa minggu depan